Intro Hai Assalamualaikum, aku GG Tasya Kali ini aku mau ngasih tau ke kalian 5 tips secara berpakaian Untuk tubuh mungil, penasaran? Nah yang pertama adalah Pake atasan bermotif stripe Tapi vertikal, mungkin hal ini Udah umum ya Kalian ketahui, tapi ada tipsnya tersendiri Buat kamu yang suka pake Pake atasan stripe vertikal Atau garis ke bawah, kuncinya Biar lebih ramping, kamu pakein Belt atau Sabuk di depannya Jadi ini selain membuat kalian Ramping, ini juga membuat kaki kalian Terlihat lebih panjang, karena garis Pinggang kalian jadi lebih tinggi Lalu, buat kamu yang juga suka pake palazzo Gak usah ragu, kamu juga bisa Memadukan palazzo dengan atasan stripe Kuncinya, pilih palazzo yang memang lebih panjang Jadi bisa menutupi high heels yang kamu gunakan Kamu bisa lihat yang aku gunakan saat ini Aku menggunakan high heels Tapi sedikit tertutup sama palazzo nya Jadi membuat kamu terlihat jinjang Yang kedua, aku mau ngasih tips buat parawan tebut buh mungil yang ingin datang ke pesta pake dress Pertama, pilih dress yang memang katikannya Loose ke bawah, bukan lebar ke samping Lalu, nih yang sering banget Dialami parawan tebut buh mungil nih Dressnya kepanjangan But don't worry, kamu bisa menggunakan Belt untuk mengatasi dress yang kepanjangan Nih ya, dress aku juga Kepanjangan, aku pakein belt Lalu sedikit tarik ke atas Hingga panjangnya sesuai dengan Tinggi badan kamu Selain itu, seperti yang aku bilang tadi Belt juga bisa membuat kesan lebih jinjang Oh iya, pastinya kamu pengen pake high heels dong Jangan lupa untuk pake high heels Yang ujungnya lancip atau pointed shoes Supaya memberikan kesan tetap lebih jinjang Untuk yang ketiga, aku mau ngasih tips untuk gaya yang lebih casual By the way, siapa bilang atasan oversize gak cocok Buat mau ditemukan tubuh mungil Atasan aku kali ini cocok banget buat kalian bertubuh mungil Bentuknya itu sedikit piplam Agak ada ruffle di bagian bawah Terus ini lucu banget karena ada beltnya Jadi bisa di styling sebagai obi Jadi ini aku sedikit lilit beberapa kali Terus aku kasih simpul di sampingnya Nah, karena atasannya sudah oversize Jadi kalian harus memandukannya dengan bawahan yang simple Dan lurus aja Jangan palazzo ya Ini aku pake celana yang lurus aja Dan kamu bisa memadukan dengan mule sandals yang nyaman banget Tapi inget, tetap pilih yang ujungnya lancip Yang keempat, aku mau ngasih tips secara berpakaian untuk hangout Kalau kalian tau, celana belt bottom sama atasan belt sleeve kan emang lagi tren banget kan belakangan ini Nah, kali ini aku memadukan atasan dan bawahan yang sama-sama mekar di bawahnya Tapi untuk melengkapi gaya hangout, aku gak lupa pakenya sling bag Kenapa sih aku pilih sling bag? Karena sling bag ini akan memberikan kesan lebih ramping pada tubuh kamu Ketimbang kamu menggunakan tote bag yang berukuran agak besar Jadi aku pilih sling bag dengan motif Karena atasan bawahan aku polos dan jerbab juga yang dengan motif Yang terakhir, aku mau ngasih tips buat kalian bertubuh mungil dan suka banget pake pattern scarf Sebenernya, pattern scarf ini penyelamat banget buat para wanita bertubuh mungil Kenapa? Karena dengan kalian pake pattern scarf, center pointnya ada di kepala Otomatis itu membuat kalian terlihat lebih jinjang Terus, gimana sih padu-padannya? Kamu bisa pake jumpsuit kayak yang aku pake sekarang Jadi pinggangnya terlihat lebih tinggi Karena jumpsuitnya belakangnya ada karetnya Terus, paduin sama warna yang cocok sama pattern scarf yang kalian pake Nah, itu dia 5 tips cara berpakaian untuk kamu yang bertubuh mungil dari aku Buat kamu yang pengen request apapun ingin kita review atau tips anything Please, komen di bawah ya Dan jangan lupa untuk like, share, and subscribe Hichab Youtube Channel Bye!